Halo semua sekarang membahas banyak pertanyaan setelah konten kemarin full to full pakai Pertamak dengan SPBU Pertamina kode 51 kalau di Surabaya kalau di kode temen-temen semua bisa googling sendiri dengan hasil 16,1 di AVG dan juga 15,7 di akurat kalkulator full to full temen-temen ya ini masih proses konten bahan bakar pakai shell untuk sekarang dapat 18,3 VJ nya terus perjalanan atau tripnya 450 di tripnya ya masih bahan bakarnya masih gini kombinasi jalanan full full Surabaya-Sidarjo kombinasi tol dan jalanan sedikit merambat di daerah jalan Jakarta-Kalimat dan PR Aparat serta di daerah kisaran Sidarjo kota ya saya akan membahas di konten kali ini apa saja yang menunjang ban bakar boros atau iritnya sebuah ban bakar di mobil yang pertama temen-temen yang pertama ini ini harus di di ini di garis bawahi adalah cara pemakaian kita sendiri temen-temen ya cara pemakaian kita yang kalau mobilnya ada Eco itu kalau bisa sesuai dengan Eco harus nyala kalian mobilnya tanpa Eco kalau saya sendiri bertahan di RPM tidak sampai di atas 3000 RPM jadi ditahan di dibawah RPM 3000 itu rata-rata kalau mobil manual ya bisa jalan di kecepatan maksimalnya di tol itu 90 km per jam ya itu yang pertama adalah itu dan kualitas ban bakar disitu yang sangat mempengaruhi kualitas ban bakar kenapa sangat mempengaruhi karena kalau bahan bakar bagus otomatis pembakaran juga akan bagus sehingga sistem kinerja engine semakin ringan terus faktor yang lain bisa dari sisi engine nanti saya tunjukkan di engine bay kedua dari pelumasan ketiga dari penerus daya atau dari roda yang bermasalah ini sengaja enggak tak nyalakan enggak tak ngasih biar akurat mobilnya enggak tanpa sebagai jet jet ya temen-temen ya jadi ditunggu temen-temen yang ingin tahu hasilnya shell seperti apa ditunggu dulu ini kondisinya hujan ya sudah sore sudah mau closing faktor lain untuk yang ban bakar bermasalah atau ban bakar atau mobil irit ban bakar atau tidak itu di dipengaruhi oleh spare part spare part dari sebuah mobil ya dipengaruhi dari spare part komponen dari sebuah mobil berkesin yang bukan semua ya antara mesin transmisi roda itu berkesin yang bukan semua yang terutama yang paling dominan adalah cara pakai berkendaranya sama satu itu dan kualitas ban bakar selain itu dari engine kita bisa ngecek kondisi businya temen-temen businya itu bermasalah atau sudah aus apa enggak temen-temen lihat ini busi yang sudah aus dilihat gapnya gap atau jaraknya dan ini busi yang masih baru atau masih oke ya bisa dilihat gapnya kalau gapnya terlalu besar celahnya terlalu besar ini bisa pengaruh ke pengapiannya yang kurang maksimal sehingga menimbulkan ban bakarnya yang kurang bagus pembakaran yang kurang bagus mempengaruhi ke irit ban bakar ya ini bisa diganti atau kalau mau diukur pakai feeler atau dipukul ininya tapi kalau bisa diganti aja karena ini sudah pemakan pemakaian sehingga celahnya berlebihan terus kondisi koil bila koilnya temen-temen ada masalah yang lemah itu otomatis kan penyaluran dari kelistrikan ke sebuah busi terjadi kurang maksimal sehingga pengapian juga kurang bagus terus dicek juga kondisi throttle body-nya throttle body-nya ada kotor apa enggak ini mobil saya ini jalan 5.000 km-an lah kondisi throttle-nya seperti ini kalau 10.000 lebih kotor lagi ini enggak seberapa kotor banget enggak habis bukan saya habis service buat saya bersihkan ya memang kondisinya ya hampir 10.000 sih pas ganti oli waktu itu saya bersihkan ini 10.000 seperti ini kalau mau service seperti ini belum perlu dibersihkan jadi maksimal pembersihan throttle ini per 20.000 tak kalau mau optimal per 10.000 kenapa ini pengaruh ke tenaga engine karena ya sebagai nafas atau sebagai hidung hidung sebuah mobil kalau mobil ibaratnya kalau hidung temen-temen tersempat itu kan nafasnya kurang bagus jadi ngoyong selain itu EGR EGR juga mengaruh ke irit mendaknya bahan pakai karena EGR ini adalah fungsinya e-host research and ventilation dari gas buang atau mengembalikan sisa dari gas buang kalau dia kotor sehingga pengapiannya kurang maksimal ya ini dibersihkan secara berkala juga terus filter udara filter udara ini mobil saya filter udaranya tak ganti paling jalan 20.000 seperti ini tidak bersih-bersih amat ya cenderung malah minta ganti ini harusnya nih kayak gini nih ini harusnya minta ganti mungkin waktu ganti oli berikutnya akan saya ganti nanti di 5.000 lagi kalau mersihkan yang tipe basah seperti ini tidak bisa disemprot pakai air gun atau kompresor bertakaran teman-teman ya misalnya cuma kita gedruk seperti ini aja gitu aja tapi nggak bisa maksimal selain itu filter ban bakar filter ban bakar ini juga pengaruh ini punya pelanggan yang lama ini juga pengaruh dari sebuah pembakaran engine dikarenakan kalau filter ban bakarnya jelek otomatis ban bakar yang disalurkan ke injektor juga kurang bagus sehingga pembakarannya jelek dan menyebabkan banyak karbon di ruang bakar dan di kepala piston ini perlu diperhatikan kalau penggantian mobil lama Honda 2004 2002 sampai 2004 itu kurang lebih sampai 2006 lah itu disarankan per 60.000 yang model all new all new itu digesarkan setiap penggantian 80.000 km ya terus setelah itu pelumasan pelumasan juga pengaruh sekali kepada konsumsi bahan bakar mobil teman-teman karena kalau pakai pelumasan yang bagus oli yang bagus otomatis kinerja dari engine sebuah mechanical engine itu jadi ringan jadi kalau teman-teman pernah nyoba oli yang bagus jalan di kecepatan tingginya tidak ngoyo atau tidak berat mobilnya terasa halus itu karena memang mesinnya tidak berat mesinnya ya ini kondisi oli mobil saya juga tidak jalan 10.000 seperti ini ini memang saya coba lupromeg di 15.000 km ini memang tidak dihancurkan sama pihak lupromeg tapi saya mau uji ketahanannya karena portak ini saya jual saya juga harus tahu ketahanannya seperti apa ya karena yang saya kontenkan yang saya bikin konten misalkan Aki Amaron ini juga saya pakai jadi yang selalu saya konten itu sudah pernah dipakai di mobil saya sendiri jadi tidak asal-asalan bikin konten ada barang apa di kontenkan ada apa di konten itu saya tidak seperti itu teman-teman ya jadi bisa dipenanggung jawabkan ya bisa dipenanggung semua terus kondisi roda roda ini juga pengaruh besar eh sik sik sebelum ke oli dulu level oli level oli teman-teman itu harusnya ngisinya itu 3,8 liter maksimal ya kalau sama filter olinya ini kalau bisa disarankan di sini di bawah 2 mili dari titik atas maksimal karena kenapa kalau mobilnya atau kalau olinya terlalu penuh ibaratnya mobilnya kalau kita makan atau kalau kita minum terlalu banyak akan ke perutnya kembung atau bahasa jawanya kelempokan sehingga kita juga begah dan juga males jalan itu juga sama di mobil kalau olinya dia terlalu banyak volumenya yang pertama pengaruh adalah silsilinya cepat kalah silsilinya cepat cepat bocor dan juga larinya mobilnya jadi berat ya silsil juga pengaruh dari level volume dari kendaraan ini mobil saya tidak ada bocor sama sekali ya Alhamdulillah sorry dibawah tidak bisa masuk kameranya jadi tidak bisa shoot bagian bawah mobil kalau mobil ini kering tidak tidak termesan ya tidak termesan ini saya dapat info dan dapat informasi isinya 0,8 km itu dari subscriber atau dari penonton YouTube namanya Pak Gali Patria yang banyak sekali kasih saya masukan-masukan dan beliau juga ngirim saya katalik katalik cleaner ya tapi belum saya sempat praktekan karena masih ada banyak kesibukan dan juga belum sempat praktekan sini karena saya kalau bikin konten atau masukin barang ke jasa kami itu harus dicoba dulu di mobil ini faktor terakhir adalah roda ya dari sebuah roda ini juga bisa mengaruhi ke bahan bakar yang kurang maksimum atau boros tekanan ban ini juga pengaruh sekali teman-teman kepada kepada konsumsi bahan bakar teman-teman kan ibaratnya kalau mobil kalau pakai sepeda sepeda ontel sepeda pancal sepeda angin ya kalau bahannya kempos kita kan ongkelnya berat kalau bahannya bagus kita juga ongkelnya ringan itu sama seperti ini saya sering sekali mengasih logika-logika atau gambaran-gambaran yang simple teman-teman ya terus selain dari angin ban yang harus dicek kita juga harus ngecek kondisi remnya macet apa enggak kalau remnya enggak macet otomatis jalan juga lancar seperti mobil ini ya lancarkan ini tak ibaratkan mobil ini ya mainan ya mobil-mobilan saya lancar bisa jalan coba ini dibikin macet satu aja banyak berat ya berat malah munting-munting larinya ya ibaratnya seperti itu ya tak bisa maksimal seperti itu teman-teman ya jadi ada satu roda yang gandoli atau yang menahan dari laju sebuah kendaraan apalagi macetnya di dua dua mobil atau bahkan pernah kejadian di jess itu empat empat roda itu macet semua jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman pingin irit ban bakar teman-teman ya mobil ini kalau saya pakai sendiri bisa satu lima belas tengah satu enam belas tapi kalau dipakai itu anak-anak itu pakenya geradakan ya 12,5 itu kalau dipakai gulaan-gulaan spare part itu 12,5 rata-rata karena memang kalau oli bagus ban bakar bagus kalau kita butuh lari kencang ya kita bikin gas aja kalau kita mau nyantai cari ini ban bakarnya maksimalnya ditahan di RPM 3000 itu adalah cara pakai kendaraan dan kong cara pakai cara berkendara dari sebuah mobil dan juga kondisi jalanan lalu lintas yang sangat mempengaruhi dari sebuah mobil dengan ban bakar yang baik dan juga konsisi ban bakar yang baik karena kenapa kalau kita makanya baik di RPM 3000 kita stabil tapi jalannya macet yang tidak dapat ban bakar yang maksimal dikatakan kenapa mobilnya ban bakarnya habis waktu kita berhenti di macet-macet itu ya oke sementara mungkin itu aja sharing yang mau saya bagikan mohon maaf bila ada kesalahan atau informasinya kurang maksimal bila ada tambahan-tambahan mengenai tips ban bakar yang oke bisa di sharing kan bisa di komen mobil ini tanpa ada variasi apapun mobil saya tanpa ada variasi apapun itu itu selera teman-teman ya saya tidak tidak pakai variasi apa-apa pun kalau mau nambah seperti ground grounding engine atau lain-lain atau atau lain-lain ya terserah teman-teman ya kalau saya nomor satu adalah dari kondisi ban bakar yang bagus eh sorry yang pertama adalah cara pemakaian bagus kondisi ban bakar yang bagus BBM yang bagus part-part engine tidak ada masalah dan juga ban-bannya tidak macet itu bisa bikin ban bakar jadi irit oke itu aja salah biasa terima kasih